bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk anak-anakku kelas 11 IPS 1 dan kelas 11 IPS 2 bagaimana kabarnya semoga sehat selalu bersama keluarga meskipun dengan kondisi yang terbatas kita harus tetap semangat beraktifitas, produktif belajar, berkarya dengan protokol kesehatan Ustada Biba kali ini menyampaikan materi sosiologi tentang kelompok sosial di bab pertama kita segedar informasi untuk LKS sosiologinya atau buku paketnya itu belum datang jadi bisa di ambil mungkin minggu depan ya nanti Ustada kasih informasi selanjutnya untuk materi kelompok sosial ini mungkin kita sudah terbiasa ya mendengar tentang kelompok sosial sebenarnya apa sih kelompok sosial itu apa itu kelompok sosial apa itu kelompok sosial kita kita bahasakan secara sosiologis ya menurut 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 tokoh sosial sosial surjano sukanto kelompok sosial namanya juga kelompok namanya juga sosial berarti mereka juga harus berhubungan secara timbal balik karena di dalam kelompok itu terdapat individu-individu sehingga mereka pastinya harus memberikan interaksi timbal balik ya kemudian yang kedua memiliki kesadaran bersama jadi memiliki motivasi bersama kesadaran bersama karena mereka merasa saya bagian dari kelompok ini dan kamu juga bagian dari kelompok ini kita sama-sama memiliki kesadaran bersama bahwa kita adalah bagian dari kelompok ini nah secara umum bila diartikan kelompok sosial itu dia nyata ya ada manusianya pastinya ya kemudian teratur berpola memiliki kegiatan aktivitas yang teratur dan berpola dan juga tetap kesadaran untuk berkelompok untuk mencapai tujuan dan kepentingan yang sama jadi secara umum bila di jadikan sebuah paragraf kelompok sosial merupakan kumpulan individu-individu di dalamnya yang nyata memiliki pola teratur dan tetap kemudian juga individu-individu tersebut memiliki kesadaran untuk berkelompok bahkan memiliki tujuan dan kepentingan yang sama dari sini paham ya jadi yang ustada garis bawah itu yang kata-kata penting ciri khas identik dengan kelompok sosial selanjutnya yaitu ciri-ciri dan syarat kelompok sosial menurut sosialnya apa sih ustada maksudnya pembagian tugas kelompok sosial ada pembagian tugas tugas kelompok maksudnya atau apa loh pembagian tugas itu ya kelompok sosial itu kan punya individu-individu individu itu kan ada tugasnya masing-masing jadi gak semuanya tugasnya sama jadi misalkan tuh ada kelompok sosial di apa namanya suatu misalkan ya kalau di sekolah itu ada yang namanya IPM atau OSIS ya jadi IPM itu punya ketua punya sekretaris punya bendahara punya ketua divisi-divisi sehingga nantinya mereka memiliki pembagian tugas masing-masing dan itu pun juga tidak sama tugasnya ketua apa sekretaris apa beda-beda dong kalau sama nanti benturan deh ya kan individu melaksanakan status statusnya ketua apa statusnya sekretaris apa statusnya bendahara apa mereka punya status gitu loh statusnya ketua statusnya ya status itu ya jabatan itu posisi jadi kita berbicara status berbicara jabatan berbicara posisi ya posisinya ketua sekretaris bendahara atau anggota gitu kan dan status-status itu memiliki peran peran itu ya kasarannya seperti ini peran murid peran siswa belajar peran guru mengajar peran orang tua dan lain sebagainya peran jadi peran itu tugasnya apa jadi kalau statusnya apa tugasnya apa peran jadi kalau di sosiologi itu bahasanya status dan peran kita berbicara struktur struktur itu di dalamnya pasti ada atasan ada bawahan ya kan namanya juga struktur piramida ada yang semakin ke atas lancip semakin ke bawah semakin jadi kayak struktur itu kayak bangunan gitu ya ada yang atas ada yang bawah jadi berbicara struktur berbicara status jabatan posisi dan berbicara peran dan fungsi dari jabatan posisi status itu ya jadi di kelompok itu pasti enggak semuanya itu anggota pasti ada yang mimpin untuk kelompok ya kan siapa sih ketuanya pendang jawabnya itu pasti ada seperti itu nah berbicara ciri-ciri kelompok sosial juga dia berinteraksi sesuai dengan nilai-nilai atau norma aturan sosial yang telah disepakati bersama kalau di IPM misalnya apa peraturannya punya dong anggaran dasar anggaran rumah tangga dan peraturan-peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang telah disepakati bersama dalam mengikuti organisasi IPM dan tentunya ada sanksinya bila tidak atau melanggar aturan-anturan tersebut nah juga memiliki kepentingan bersama kepentingan itu dimaksud adalah tujuan bersama ya IPM tujuannya apa sama-sama belajar berorganisasi meminits sumber daya manusia meminits program kerja ya kan public speaking komunikasi dan lain-lain atau juga kepentingannya itu sesuai visinya misalkan visinya apa visi IPM itu tujuan organisasi bersama-sama kemudian juga memiliki interaksi dan komunikasi pastinya dong ya kan karena kita berkelompok dan juga memiliki motif dari tujuan yang sama ini ciri-ciri kelompok sosial selanjutnya kita masuk kepada fungsi apa sih kelompok sosial itu fungsinya nah sebenarnya bisa dipikir pakai logika tapi kita harus terus membaca ya dengan bahasa-bahasa sosiologi bahasa-bahasa sosial tentunya untuk melatih public speaking kita nanti di depan publik dengan bagus dengan kelihatan kalau seperti orang yang belajar orang sosial yang belajar gitu ya fungsi sosial itu apa sih bu ustada ya contohnya ini sarana menjalin hubungan sosial kan sulit ya kata-katanya apa sih hubungan sosial itu ya hubungan sosial itu gak jauh beda dengan interaksi sosial hubungan individu satu dengan individu lainnya yang memiliki timbal balik respon antar keduanya hubungan sosial jadi alat saran itu kan alat-alat untuk menjalin interaksi sebenarnya kelompok itu alat jadi kalau kita aku pengen deh masuk kelompoknya perkelompokan Vespa motor supaya aku bisa juga kenal terbentuk sama teman-teman yang punya motor Vespa kekinian akhirnya terbentuknya komunitas-komunitas pencinta Vespa itu tadi jadi menjalin interaksi di dalam kelompok sosial individu saling berinteraksi individu juga mampu bersosialisasi serta mempelajari aturan-aturan di dalamnya contoh individu yang mengikuti IPM akan mengenal lebih dalam nilai norma kemuhamadiaan dan nilai norma yang ditutunkan oleh agama Islam ini sarana menjalin hubungan sosial sarana mencari teman mencari jaringan baru karena kita hidup tidak individu hidup kita harus membutuhkan orang lain tidak dipungkir itu makhluk hidup itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain yang kedua fungsi kelompok sosial bagi individu merupakan sebagai sarana pendidikan kelompok sosial memiliki peran mewariskan nilai mewariskan norma mewariskan aturan budaya dalam memenuhi kebutuhan individu saat hidup pertamanya di dalam masyarakat contoh di sekolah di dalamnya terdapat kelompok sosial formal karena sekolah itu bersifat tertulis tertulis dan kalian masuk dan keluar itu juga secara formal mendaftar dengan nerapot ijasa SMP dan keluar pun juga mendapatkan ijasa SMA jadi tertulis tertulis kalau benar-benar ini adalah statusnya siswa di sekolah ini dan lulus di sekolah ini jadi sesuatu formal itu yang resmi dan tertulis nah misalkan sekolah di dalamnya terdapat kelompok sosial formal yang berfungsi untuk menyebarkan nilai aturan-aturan budaya budaya itu kebiasaan ilmu pendidikan kepada sesuai contohnya itu adalah kita sekolah supaya kita mengerti namanya etika sopan santun yang terjadi di masyarakat yang dipelajari melalui ustad-ustadah ilmu yang ustad-ustadah berikan ya kan melalui program kerja sekolah yang difasilitaskan untuk siswa-siswi itu semua adalah upaya menyebarkan kebiasaan-kebiasaan turun-temurun menurut agama yang dipercayai itu sebagai saran pendidikan kelompok jadi kelompok Muhammadiyah semamif gitu kan jadinya kelompok siswa semamif ya kan nah seperti juga TPQ berfungsi untuk menyebarkan menilai jurus lebih dalam kepada anggota individu di dalamnya sebagai sarana pendidikan terus kelompok sosial sebagai individu juga sebagai apa sebagai pemecahan masalah kelompok sosial erat kaitannya dengan solidaritas anggota dan rasa memiliki terhadap kelompok atau organisasi itu dengan begitu di dalam kelompok sosial juga dapat berfungsi sebagai pemecah masalah bersama-sama untuk mencapai tujuan organisasi contoh diskusi di dalam kelompok sosial IPM dalam memecah kena salah kena kena remaja di sekitar sekolahan tentang mengadakan sosialisasi dengan badan badan narkoba dan narkotika BNN atau mengadakan penyuluhan tentang bahaya ini ini itu dengan pakar kesehatan dan lain sebagainya untuk memecahkan masalah itu fungsi kelompok sosial ini nih ada lagi tadi fungsinya adalah untuk individu yang tergabung di dalam kelompok terus setelah kalau fungsi untuk kelompok sosial bagi masyarakat secara umum apa nah ini ada satu pembentukan nilai dan norma dalam masyarakat tahu ya perbedaannya nilai dan norma apa kemarin udah dijelaskan kelas 10 kalau nilai itu nilai-nilai yang terbiasa dipakai oleh masyarakat sebagaimana itu baik dan buruk ya yang dipandang baik dan buruk itu nilai jadi nilai-nilai itu ya seperti kebiasa yang dianggap baik dan buruk di masyarakat jadi kalau ternyata kalau ketemu orang tua tidak salim tidak menundukkan kepala itu tidak sopan nah itu nilai-nilai tapi kalau salim menundukkan kepala itu berarti sopan nah itu nilai-nilai yang ada di masyarakat dan norma adalah peraturan peraturannya juga gitu peraturan itu ada yang tertulis ada yang tidak tertulis tidak tertulis ya peraturan yang dasar kan kalau tidak tertulis seperti halnya peraturan adat istiadat ya kan tidak boleh ini tidak boleh ini masyarakatnya jadi kelompok sosial itu fungsinya adalah ya ini ada nilai adalah konsep abstrak yang terdapat pada manusia hal itu disebabkan atas nilai yang baik ataupun jelek ya kan kalau norma perangkat aturan panduan hidup dari tertulis maupun tidak tertulis tuh kalau norma tidak tertulis itu memakai baju sopan itu seperti apa sih kan itu tidak tertulis ya kan tidak ada peraturannya tapi kita paham bahwa saya memakai baju sopan itu seperti ini jadi 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 kelompok sosial itu juga pembentukan nilai dan norma jadi kalau kita ikutnya ke kelompok yang baik-baik ya kita akan mendapatkan nilai yang baik-baik kalau kita ikutnya ke kelompok yang dianggap kurang baik ya kita akan mendapatkan nilai yang kurang baik selanjutnya kelompok sosial itu juga berfungsi sebagai pembentuk struktur sosial dalam masyarakat jadi ya itu tadi kayak piramida gitu ya semakin segitiga piramida itu semakin ke atas berarti struktur sosialnya semakin tinggi kalau semakin bawah struktur sosialnya semakin rendah jadi struktur sosial adalah susunan masyarakat kata susunan mengandung makna tatanan yang sistematis dapat terbentuk vertikal atau horizontal atau kombinasi keduanya jika kita berpikir tentang struktur organisasi maka kita akan menemukan beberapa posisi dan peran yang beragam dalam sebuah struktur struktur masyarakat juga menggambarkan adanya beragam peran dan fungsi sosial yang dimainkan tiap individu sebagai bagian dari kesuatu masyarakat contoh struktur sosial apa tadi ada ketua kelas sekretaris pendara dan anggota ketua kelas memiliki peran sebagai pemimpin yang fungsinya mengkoorientir anggota dan pengurusnya untuk memujudkan kelas yang tertib fungsinya anggota apa fungsinya anggota adalah mematuhi komando dari ketua kelas selama ketua kelasnya sesuai tugasnya selanjutnya kelompok sosial itu juga sebagai pengawas di masyarakat ya kan mana bu maksudnya pengawas kelompok sosial menjadi tempat bagi anggotanya untuk berlindung kelompok sosial berfungsi melindungi anggota dari penyimpangan penyimpangan sosial karena di dalamnya terdapat nilai dan norma yang harus dipatuhi anggotanya contoh PM sebagai wadah organisasi yang menyebarkan nilai-nilai agama islam dan kemohamadian pada anggotanya agar sesuai dengan tuntunan islam kita juga tidak hanya kepada anggota menyebarkan dan membumikan nilai islam tapi kepada masyarakat sekitar itu kita jadi sebagai pengawas nih kalau ada yang tidak benar didakwai lagi didakwai lagi dan terus didakwai lagi diingatkan bahwa aturannya seperti ini selanjutnya terima kasih sudah selesai nah materi kita cukup pada pengertian kelompok sosial ya menurut secara sosiologis dan fungsi dan ciri-ciri kelompok sosial kemudian juga fungsi kelompok sosial bagi individu dan bagi masyarakat secara luas boleh dicatat di pokok tulis dan poin-poinnya apa untuk minggu ini belum ada tugas insya Allah nanti minggu-minggu selanjutnya sudah ada tugas tetap semangat kalau ada yang tidak paham boleh chat pribadi WA Ustada yang sudah Ustada share di tata tertip kemarin jangan lupa absen ya jangan terlambat ingat tata tertipnya terima kasih sehat selalu tetap semangat meskipun pandemi ini tidak boleh capek-capek harus istilah cukup dan makan cukup ya biar tidak sakit kasihan orang tuanya nanti kalau kalian sakit ya terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh selamat menikmati